Halo pemirsa Kupas TV Lampung dimanapun berada, sejumlah kendaraan dinas roda 4 ditemukan dalam kondisi mati pajak hingga mengalami kerusakan. Hal itu terungkap saat Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad melakukan cek fisik mobil mulai dari Camat, Kadis, Kabak dan Sekretaris, di kantor Bupati, Senin 2 Januari 2023. Bupati Musa mengaku mengecek seluruh kendaraan dinas roda 4 untuk melihat kondisinya, apakah kendaraan yang dipercayakan benar-benar dirawat atau tidak. Bila ada kendaraan yang tidak dirawat, maka akan ditarik. Apalagi jika kendaraan masih umur muda dan tidak dirawat dengan baik. Masalah pajaknya ya, jadi kita ingin memastikan bahwa semua kendaraan kita memang layak untuk dipakai, memang operasional dan juga sekaligus juga kita mengecek ketaatan yang ada dengan dekat-dekat yang memang kita berikan kepercayaan untuk memegang. Kalau memang berkaitan dengan masalah ada kerapihan dan sebagainya, itu yang kita iklal supaya bisa merawat kendaraannya. Selain kondisi mutik, betul-betul kendaraan, memang ada yang ada besar? Ya, saya lihat juga berkaitan dengan masalah kerapihan dan sebagainya ini yang kita harapkan. Supaya ada rasa tanggung jawab lah dalam merawat kendaraan. Bang, jadi ini kan kalau nanti ada ketemuan kendaraan-kendaraan yang kondisinya memang tidak memungkinkan ada... Saya sudah perintahkan tahan kendaraannya. Gitu bang ya? Ya, sebelum jadi perbaiki ya. Untuk jumlah kendaraan dinas yang ada di Lampung Tengah berjumlah 434 kendaraan roda 4 yang dipakai oleh jajaran dinas Lampung Tengah, sementara Sekretaris Daerah Lampung Teng, Nirlan, yang mendampingi Bupati Musa saat melakukan pengecekan, menemukan sejumlah kendaraan dinas roda 4 yang mengalami kerusakan dan diberikan catatan agar diperbaiki, supaya terlihat bagus dan rapi. Pihaknya juga menemukan dua kendaraan dinas roda 4 yang mati pajak, dan nantinya kendaraan tersebut akan diberi catatan tertulis untuk segera diurus. Namun, Nirlan belum bisa memastikan total jumlah kendaraan dinas yang diberikan catatan, karena masih proses pengecekan dengan jumlah yang masih banyak yang belum dicek. Dari Lampung Tengah, Kupas TV melaporkan. Terima kasih.